Di video kali ini, saya tidak ingin memberikan informasi tentang komposisi nutrisi pakan babi karena sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya di channel ini Tetapi, saya ingin memberikan informasi tentang syarat memberikan pakan babi yang baik kepada ternak babi Anda Maka dari itu, simak video ini sampai habis Ada 7 syarat pakan babi yang baik yang harus diketahui oleh peternak babi yaitu sebagai berikut Yang pertama, pakan babi yang baik adalah pakan babi yang higienis dan segar Pakan babi tidak boleh ada jamur dan ulat Pakan babi yang sudah ada jamur dan ulat akan merusak sistem kerja pencernaan pada babi yaitu lambung Lambung ternak babi akan terluka karena dirusak oleh bakteri yang terkandung di dalam jamur atau ulat Hal ini akan menyebabkan ternak babi Anda malas makan Jadi, jangan heran jika ternak babi malas makan Yang kedua, pakan babi yang sudah terkontaminasi oleh jamur harus dimasak terlebih dahulu Dan, limbar dapur pun harus dimasak sebelum diberikan ke ternak babi Memasak limbar dapur akan mematikan jamur atau ulat dan bakteri yang terkandung di dalamnya Maka dari itu, saran saya Jika pakan babi seperti jagung atau dedak babi yang sudah terkontaminasi oleh ulat atau jamur Sebaiknya, dimasak terlebih dahulu dengan limbar dapur yang lain Baru, Anda berikan ke ternak babi Hal ini untuk menghindari lambung ternak babi terluka Karena bakteri dari jamur dan ulat tersebut Yang ketiga, pakan babi tidak boleh banyak serat Serat kasar yang tinggi sangat mengganggu pecernaan babi Dan, akan menyebabkan mereka susah mengeluarkan fesis dan pertumbuhannya menjadi lambat Yang keempat Pakan babi harus digiling dengan sangat halus Agar pencernaan babi tidak terganggu Maka, saran saya Belilah ampok atau dedak jagung yang halus Hindari membeli pakan babi yang kasar seperti dedak jagung dan dedak padi yang kasar Mengapa? Karena, khusus babi itu sangat pendek Sehingga, susah mencerna makanan babi yang kasar Yang berikut Yang kelima Pakan babi harus bebas dari hama dan serangga Seperti, tikus, belalang, ulat, dan lalat Segera Anda tutup rapat-rapat tempat penyimpanan pakan babi Anda Dan, usahakan tidak terjangkau oleh tikus dan serangga yang lain Biasanya, di daerah tropis Banyak tikus-tikus yang berkeliaran di mana-mana Yang akan menggigit, merobek karung Dan memakan pakan yang ada di dalam karung Maka, dari itu Sebaiknya disimpan di dalam drum Dan, pastikan tertutup rapat Sehingga, terhindar dari hama dan serangga-serangga ini Hama dan serangga ini adalah media pembawa virus ASF Yang pada akhirnya akan menggagalkan usaha ternak babi Anda Ini sudah pernah saya alami Jadi, sebaiknya Anda menjaga ternak babi Dari hal-hal ini sejak dulu Sebelum Anda menyesal Yang berikut Yang keenam Disinfektan pakan babi Sebelum dimasukkan ke gudang Atau tempat penyimpanan Dan sebelum diberikan ke ternak babi Anda Biasanya, di musim panas Banyak lalat yang hingga di karung Atau tempat penyimpanan pakan babi Anda Maka, dari itu Segeralah Anda mendisinfektan karung Atau tempat penyimpanan pakan Yang biasa dihinggapi oleh lalat-lalat Setiap pagi dan sore Sebelum pakan tersebut Diberikan ke ternak babi Anda Jadi, kalau Anda melihat ada lalat-lat yang sering hingga Itu Anda harus lebih intens atau lebih sering untuk mendisinfektan Karena lalat itu adalah media pembawa virus ASF Jadi, pesan saya sekali lagi Jangan Anda menyepelekan hal ini Karena virus ASF Masih bertebaran di mana-mana sampai saat ini juga Anda salah langkah sedikit Maka, siap Anda tanggung rugi puluhan sampai ratusan juta Jadi Jika Anda mau coba Silakan Yang terakhir Yang ketujuh Segeralah Anda mendisinfektan Dedaunan hijau dan Biji-bijian Atau buah-buahan Sebelum diberikan ke ternak babi Anda Jadi Setelah Anda pulang mencari Dedaunan hijau Sebaiknya disinfektan dahulu Baru diberikan ke ternak babi Bila perlu Anda cuci terlebih dahulu Buah-buahan atau Biji-bijian Seperti mangga Jambu air dan sebagainya Dengan deterjen Untuk Mematikan virus Atau Bakteri yang tertempel Di buah-buahan atau biji-bijian tersebut Sebelum diberikan ke ternak babi Oke teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Jika Anda rasa video ini bermanfaat bagi Anda Silakan Anda komen di video ini Dan Share juga ke teman-teman Ketenan babi yang lain Sampai jumpa di video ini 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 Terima kasih telah menonton!